Oke Brother, ketemu lagi dengan saya Koendra Apa kabar kalian semua? Semoga yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan dan rejeki Seperti biasa, kita akan review seputar produk dari Sound System Di video kali ini, kita akan review mixer dari Sound Bass tipenya S898 Atau ACE ya, ACE Di sini sudah ada contohnya, sengaja saya hidupin dulu Biar teman-teman tidak penasaran Untuk bahan mixer ACE898 ini full plastik Dari atas ya, maupun samping kiri kanan ini full plastik Seperti itu ya Nah untuk aksesoris bawaan dari S898 Teman-teman mendapatkan satu adapter Pastinya Terus ada buku garansi dan manual booknya Untuk fiturnya, teman-teman sudah mendapatkan fasilitas seperti bluetooth Terus mixer ini bisa dijadikan sound card Dan juga bisa recording dari flash disk seperti ini ya Kalau dipasang flash disk Teman-teman bisa tekan mode menu recording seperti itu Saya jelasin dari mix 1 sampai 4 Untuk mixer ini full 4 mono 1, 2, 3, 4 Di atas sini teman-teman bisa menggunakan jack XLR Di bawah sini teman-teman bisa menggunakan jack TRS atau Akai Terus di bawahnya Gain Di bawahnya High, Middle, dan Low Equalizer-nya Seperti biasa di sini juga ada Master Effect Atau Eho-nya Di bawahnya Balance Terus ada Volume Fader Di setiap mic line Dan yang terakhir Solo Nah, Solonya biasa buat headphone aja sih biasanya ya Fiturnya lagi Di sini ada Graphic Euclister 1, 2, 3, 4, 5 5 band ya Atasnya di sini ada Rec Output Samping ada Raytune dan Send Hoax Send ya Dan yang terakhir ini Tombol 48V Dan sekarang kita akan tes untuk suaranya Sekarang kita masuk di mic line nomor 1 Oke, sekarang kita nyalakan volume LR-nya di mana nih Left dan Right Naikin sampai di 0 Baru kita naikin untuk suaranya Nah, ini untuk speaker yang saya pakai adalah speaker aktif Di bawah unit 1, 2, check one, this, 1 Ini Middle saya standarkan Ini High-nya juga di standarkan Low-nya juga di standarkan Kalau misalkan kurang, naikin gate-nya This, 1, biar agak lantang suaranya ya Oke, suaranya mantul Check this, 1, 2 1, 2, check this Sekarang kita nyalakan untuk efeknya Untuk efek di sini tadi belum saya jelasin ya Efek ini 16 DSP Dan sekarang nyalakan untuk efek sound-nya This, 1, 2 Seperti itu Ya, seperti itu untuk suara efeknya Hanya 16 DSP ya Sekarang kita nyalakan untuk musiknya Musiknya teman-teman bisa lewat flash disk Ya, check this, 1, 2 Nah, ini untuk grafiknya teman-teman juga bisa atur di sebelah sini ya High, high-mid juga di sini teman-teman bisa atur ya Ini low-nya Check this, 1, 2 Ya, mantul Check this, 1, 2 Ya, sekarang kita tes untuk recording dulu deh Recording teman-teman tekan sekali Ini ada menu bluetooth Tekan sekali lagi ada menu recording Menu recording Teman-teman tinggal tekan play di sini Nanti dia langsung auto recording Nah, suara seperti ini Ini sedang recording di S898 dari Soundbase Kita tekan save lagi Kita tekan sekali ini pause Kalau teman-teman mau save Tekan tahan yang play ini Tidak, langsung play Recording di suara hasil recordingnya tadi ya Ini sedang recording di S898 dari Soundbase Ya, itu hasil recording yang barusan kita record ya Kita tes untuk suara dari laptop Sekarang kita langsung hubung aja Langsung pasang aja untuk ada tulisan PC Untuk nama soundcardnya ini Jilly BR21 Langsung saja kita nyalakan musiknya Volume di sini MP3 Ya, mantul suaranya ya Seperti itu untuk suara di Soundcard ya Sekarang kita beralih ke Bluetooth Kita cabut dulu Terus tekan mode Nanti keluar Bluetooth Nah, kita tinggal cari nama Bluetoothnya saja Untuk nama Bluetoothnya Mix MP3 MPT Sekarang kita nyalakan saja untuk suaranya Ya, seperti itu untuk suara dari Bluetooth Untuk fitur semua sudah saya jelaskan Ya, kalau teman-teman buat pemakaian pribadi di rumah Rekomen Oke, mungkin itu saja untuk review produk dari Soundbase Tipenya S898 Terima kasih yang sudah menonton video ini Tetap subscribe di channel Koendra Buat teman-teman support saya memberikan konten yang lebih bermanfaat lagi Untuk harga teman-teman nanti bisa cek di kolom komentar Atau di deskripsi box Akhirnya saya Koendra Thanks for watching Terima kasih Terima kasih